Intro Oke Sekarang kita sudah masuk ke bahasan yang kedua Jadi kalau sebelumnya Kita tadi belajar apa? Kita belajar tentang Kotskop dasar kimia ya, jadi apa yang kita pelajari Dan seperti yang kita tahu bahwa Yang kita pelajari di kimia Itu akan gak akan jauh-jauh Dari yang namanya materi Dan masih ingat ada berapa hal yang berkaitan Dengan materi yang akan kita pelajari di kimia Ada kaitannya dengan struktur Energetika dan dinamika Oke, sekarang saya akan coba masuk Ke dalam sebuah konsep yang mendasar banget Kalau di kimia ya, jadi Kita akan pelajari tentang konsep Dasar reaksi kimia Jadi kita akan mempelajari Kapan sih sesuatu itu dikatakan bereaksi Kan kadang banyak juga ya yang Kadang menyalah artikan gitu Tadi gue ketemu dia loh gitu Terus kayak ada yang bereaksi gitu disini gitu kan Ya bisa jadi itu bukan reaksi ya teman-teman ya Tapi bisa jadi itu Ya itu hal yang berbeda gitu Tapi oke kita akan disini mempelajari belanjut tentang Konsep dasar reaksi kimia Jadi kapan sesuatu itu dikatakan bereaksi Kirinya sederhana teman-teman Kirinya itu ada 4 Oke, ada berapa? Ada 4 Ciri yang pertama dan yang paling mudah diketahui Itu adalah Adanya gelembung, asap, atau gas Yang muncul Contoh misalnya Kalau kalian pernah nyobain Ini enggak Itu yang apa sih Kalau vitamin C Yang kalau bentuknya tablet Terus dimasukin ke air Terus ada Apa itu? Ya jangan sebut merk ya Contohnya misalnya itu Itu ada gelembung gasnya Ada gelembung gas yang keluar Awalnya kan airnya tenang-tenang aja ya Tapi tiba-tiba muncul ada gelembung Itu adalah salah satu ciri bahwa Adanya reaksi kimia yang terjadi antara si tablet tadi dengan si air oke itu contoh pertama kita secara mulai ya, yang kedua ada contoh yang kedua yaitu biasanya ada perubahan warna ini perubahan warna ini terjadi ketika misalnya ada suatu reaksi contoh kalian misalnya habis membakar sesuatu gitu ya, membakar kertas misalnya itu kan ada perubahan warna yang terjadi ya antara kertas awalnya misalnya warnanya putih terus kemudian kalian bakar, warnanya jadi apa? jadi coklat kan, ada coklatnya ada perubahan warna, itu salah satu contoh sederhana, oke contoh ketiga konsep yang ketiga itu adalah adanya perubahan suhu jadi kalau tadi yang pertama ada gelbung gas terus berubah warna ada perubahan suhu, jadi kalau misalnya kalian tadi contohnya ngebakar kayu misalnya begitu ya, awalnya kayunya gak panas, tapi setelah kalian bakar kayunya jadi panas, gitu ya dan arangnya pun beberapa juga baranya masih ada yang panas, itu salah satu contoh adanya perubahan suhu atau misalnya ketika kalian ada yang pernah pakai itu gak kan ada ya, kompres yang cairan, tapi terus kemudian kalau direaksikan sesuatu dia jadi dingin nah itu adalah salah satu contoh perubahan reaksi kimia juga nah yang terakhir ciri yang terakhir itu adanya endapan, jadi kalau misalnya muncul suatu endapan itu ada reaksi kimia yang terjadi di dalamnya oke, jadi keempat, adanya keempat hal ini itu menunjukkan bahwa sesuatu itu mengalami reaksi nah pertanyaannya sekarang adalah kenapa, kenapa kok bisa sih kenapa kok bisa empat faktor ini ketika ada empat faktor ini itu dinyatakan terjadi reaksi kimia pernyataan sederhananya adalah karena materi yang ada di dalamnya itu berubah berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain tapi perlu diingat perubahan ini tidak tidak semua perubahan itu merupakan reaksi kimia contoh misalnya saya punya air oke, saya punya air disini misalnya airnya ini saya panaskan gitu ya jadi ceritanya ada api dipanaskan terus kemudian akan ada muncul gelmung-gelmung gas kalau kita lihat dari konsep disini adanya gelmung atau asap atau gas itu kan menunjukkan adanya reaksi kimia tapi ternyata teman-teman hal ini itu belum tentu merupakan reaksi kimia kenapa? karena pada dasarnya si air air itu katakan misalnya molekul air begitu ya dia ini hanya berubah wujud dari cair menjadi gas dia hanya berubah wujud saja tapi secara struktur dia tidak berubah katakan kalau misalnya struktur air itu kira-kira begini misalnya ini ya ya anggap aja air itu kayak ginilah gitu ya struktur air itu tidak berubah jadi dia tetap seperti ini maka ketika dia coba berubah ini awalnya itu cair berubah menjadi gas oke kalau strukturnya tidak berubah itu artinya dia tidak mengalami reaksi kimia yang seperti ini mendidihnya air air membeku kalian bikin sirup terus sirupnya di apa bikin karamel dan seterusnya sampai jadi mendidih dan seterusnya itu bukan perubahan fisik eh sorry itu bukan perubahan kimia tapi itu hanya perubahan fisik saja gitu jadi perlu ditelusir lagi bahwa ketika terjadi ada gelmung atau asap gas ada berubah warna ada muncul endapan dan ada temperatur yang naik belum tentu itu menunjukkan adanya reaksi kimia nah sebagai contoh gini deh biar lebih asik gimana kalau kita main tebak-tebakan oke kita akan coba ini adalah ciri-ciri reaksi kimia oke sekarang saya pengen tanya dari kalian kalau seandainya saya punya kola ya ada kola terus kemudian kola ini saya kocok kira-kira ini reaksi kimia bukan ya kalau kita lihat ciri-cirinya ada apa muncul gak ada gelmung gas oke muncul ada gelmung gas terus kemudian berubah warna gak dia gak juga sih kak disininya kalau ngeliat disini itu ada yang warna coklat muda tapi disini warnanya coklat ya artinya ada ada perubahan warna disitu ya dan kemudian ada perubahan suhu gak gak juga sih muncul endapan gak gak juga tapi kalau kalian tahu sebenarnya di dalam sini terjadi yang namanya reaksi kimia kenapa karena muncul ada gas dan gas ini berbeda gas ini bukan gas kola gas ini adalah gas karbon diaksida pengen tahu buktinya coba kita buka dengerin ya tah ada suaranya artinya awalnya kan gak ada gas tapi kemudian disini muncul ada gas jadi membuktikan bahwa ketika kola ini dikocok muncul gas dan kemudian gas ini akan meluap ke atas dan ternyata gas itu ada itu artinya ini merupakan reaksi kimia bukan reaksi fisik contoh kedua bagaimana kalau seandainya saya punya kertas dan kertas ini dibakar reaksi kimia bukan kalian bisa lihat ada gelmung gas enggak gak ada terus habis gitu masa serius enggak ada gelmung gas nih tadi saya nyium bau-bau tertentu loh bau asap artinya ada gas kemudian yang kedua ada perubahan warna enggak di kertas ada perubahan warna ada endapan enggak juga suhunya naik naik sih tapi dikit banget enggak kerasa jadi ini adalah satu contoh reaksi kimia nah yang ketiga saya mau ngecek ke kalian bagaimana seandainya kalau saya punya suatu larutan dan kemudian saya punya air ya kemudian saya masukkan gula ke dalamnya menurut kalian reaksi kimia atau bukan gulanya berubah strukturnya enggak gulanya dia hanya awalnya berubah dari padat terus menjadi cair kan ketika gula dilarutkan kan gulanya hilang ya tapi rasanya manis gulanya masih tetap ada sebagai gula tapi dia enggak dalam bentuk padat artinya secara struktur dia enggak berubah dia cuma pindah bentuk doang dari padat ke cair itu artinya ini bukan reaksi kimia ini hanya reaksi fisik nah jadi ada banyak sekali mungkin kalian harus banyak-banyak melihat fakta di lingkungan kalian bahwa apa saja sih yang merupakan reaksi kimia sederhananya secara sederhana bisa disimpulkan kalau misalnya dia muncul ada empat hal ini itu ciri-ciri bahwa bisa jadi itu adalah reaksi kimia tapi kalian harus nyari tahu lebih dalam lagi ini itu berubah enggak sih zatnya gitu kalau zatnya berubah itu artinya reaksi kimia kalau zatnya enggak berubah itu berarti bukan reaksi kimia contoh yang enggak berubah seperti gula dilarutkan gulanya tetap sama aja tapi kalau yang berubah itu seperti kola tadi ketika dikocok dia mengeluarkan gas dan gas itu adalah bukti bahwa ada zat baru jadi kuncinya ketika ada suatu reaksi dan memunculkan zat yang baru itulah reaksi kimia kalau enggak memunculkan zat baru itu berarti bukan reaksi kimia oke itu saja untuk sekarang kita akan lanjut untuk materi berikutnya sesaat lagi selamat menikmati